Hai kalau ikuti pojiban kan jadi seperti yang saya tadi ada dua pojiban pojiban atas semuanya harus dilaksanakan kalau nggak mau jadi notaris jangan jadi notaris ya kan logikanya undang-undang ini tidak berlaku surut dong suatu aturan itu ada asas legalitas ya kalau udah dibayar ya udah salah sendiri dong itu tadi kan apa yang namanya undang-undang itu kan sudah pasti ada konsekuensinya kalau udah dibayar berarti kan tidak bisa diini kecuali kalau dalam regulasinya disebutkan yang sudah bayar ya harus berkat karena dikembalikan misalkan dalam bentuk permain keu misalkan itu kan hal lain tapi misalkan dia bukan diputusin oke harus dibalikin ya nggak mungkin karena kan logikanya gini dalam suatu bugatan gitu ya pasti ada peti itu ada mintanya apa sih mencabut misalkan pasal sekian undang-undang ini kan nggak mungkin dibatalin semua dong undang-undang itu nggak mungkin gitu ya apa karena berapa puluh pasal kan gitu ya Nah kalau misalkan satu apa pasal dicabut tapi yang lainnya tetap berlaku dong itu ya itu ya mungkin nanti apakah dibuat apa peraturan yang lain atau seperti apa gitu kan itu kan itu kan kata kita iya sih kata undang-undang sih buruknya masyarakat membutuhkan negara sih ya membutuhkan perda dan apa daerah daerah itu kan kuasa antara daerah dengan pusat bisa bertentangan juga nah ya nggak mungkin sih ya makanya tadi kritisinya itu tentu nanti dilihat dari perda-perda yang ada kan yang sudah keluar perda kan masing-masing belum tentu tangsel sama sama masing-masing punya aturan masing-masing karena ada anak-anaknya yang otomi daerah apakah akan ada otomi daerah itu sehingga hal ini terjadi kalau udah-unan otomi daerah kan sudah jelas ya udah sebelumnya kalau ini kan sebetulnya adalah bentuk dari bagaimana kemudian peran daerah ya peran pemerintah pusat ya yang kemudian memberikan ini kepada pemerintah daerah kan artinya mengatur sedemikian ya kan ada beberapa pajak yang memang diserahkan ke daerah tapi ada juga pajak yang memang ranahnya pusat kan apakah ini karena itu mengumpulkan sebulas luasnya apapun jadi pajak walau alam kalau itu kan mungkin karena saya bukan orang ekonomi tidak bisa menjauh lebih lugas lagi ya coba tanya ke Bu Menteri habis ini dipanjakin ini dipanjakin BPJP nggak akan dipelajari dipanjakin aja itu 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 ada yang saya berikan kan terakhir kan menarik juga nih kalau kalau ngomong mulas ini menarik apalagi ada anak-anak sudah jelas berarti teman-teman harus paham diri sendiri tuh sebagai pejabat umum baik notaris maupun PPAT tapi ya itu tadi di sempat jabatan wajib mengikuti aturan-aturan lain ya kan masih banyak teman-teman yang lain ah biarin aja kayaknya UJ bukan undang-undang undang-undang itu undang-undang untuk kita gimana kan ya kalau kesana kan logikanya gini notaris bisa dipidana nggak ya kalau di UJN ada nggak aturan pidana ya itu bahasanya kan gitu aja tetapi kan kembali lagi bahwa notaris itu adalah bagian dari warga negara Indonesia equality before the law ya ada kesamaan dalam hukum dan pemerintah termasuk tentu dalam hal ini adalah bagaimana notaris bisa dipidana termasuk dalam hal ini bagaimana kemudian notaris harus tunduk dan harus menjalankan undang-undang ya artinya kalau itu kan tinggal life is choice kan hidup adalah pilihan pilihannya mau yang mana gitu kan ya tadi saya bilang tadi makanya analoginya ke kawah pidana kan kalau notaris itu melakukan perbuatan pidana ya terlepas dari dalam konteks jabatan atau di luar jabatan ya UJN tidak bisa menggunakan UJN dong dalam konteks pidana maka ada kawah pidana kalau dalam konteks tipikor maka ada undang-undang tipikor nah contohnya banyak nah dalam hal ini dalam konteks ini juga sama gitu ya kalau harus tadi misalkan UJN aja yang dipakailah undang-undang yang lain gimana kan banyak contohnya ada PMPJ tentang GoAML itu kan itu kan apakah merupakan bentuk apa kata karena pelaksanaan UJN kan bukan bukan tapi terkait ya karena tadi ada kewajiban tadi ya notaris juga atau pemerintah dalam hal ini juga tidak sembarangan menerapkan suatu regulasi dong kalau kemudian tidak bisa mencantolkan dengan notaris kata-kata karena dengan UJN pasti ada cantolannya ya salah satu cantolan yang kasat mata aja akan itu ya kan kalau bahasa ini apa hubungannya tapi kan bagaimana kan dan ini barang jangan silah undang-undang nomor 1 2022 wajib BPHTB aduh nah ini kan sedang berjalan gak apa peran organisasi terhadap bukaan yang penting harus ya kalau organisasi kan saya bukan bagian organisasi bos ya maksudnya saya kan bareng-bareng ini wala sih ya dulu itu kan bukan ini kan dulu itu kan kalau melihat dari organisasi itu diterima sebagai anggota ya paling hanya sebatas yang memberikan dorongan gitu ya karena kan apa dalam konteks keputusan MK dalam konteks pengajuan MK itu kan tidak dalam konteks organisasi kan pasti perorangan contoh misalkan terkait dengan PJI ya Persatua Jaks Indonesia yang atau yang menciar apa terkait dengan pasal 66 itu kan orang-orang Jaksanya Jaksa Anu Jaksa Anu Jaksa Anu walaupun ditolakkan nah dalam konteks ini juga tentu orangnya kan kalaupun misalkan terkait dengan apa anggota organisasi ya anggotanya atau orangnya bukan organisasi tapi bisa kalau terkait dengan apakah bisa atau tidak tentu harus dilihat di dalam undang-undang MK nya apakah kemudian pihak organisasi itu bisa atau tidak saya tidak terlalu menguasai kalau dalam konteks apa keundangan untuk membuat gitu ya dalam undang-undang ini kan yang penting adalah terkait dengan apakah merugikan hak konstitusionalnya kan terlalu 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 ya kan kalau katakan organisasi INI ya kalau saya kan memang menganggap bahwa organisasi Pak Irpan yang INI yang Pak Irpan yang saya akui kan gitu ya kalau yang lain kan tentu belum tentu seperti itu gitu itu tinggal munggu aja ya tinggal munggu undang-undang ditolak eh ditolak dikabungkan dikabungkan dan dicabut undang-undang eh undang-undangnya atau pasalnya 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 ya karena yang lain karena PBB dan sebesar itu memang ya memang harus ada pajak air tanah dan sebagainya itu memang tidak itu kan tidak notaris iya 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 lupa saya pasang kan satu lagi tadi kan sudah bingung masalah usia sedikit tanggapan kenapa ditolak di NK masalah usia kan enak kan ya karena waktu itu ada rekan yang telpon saya sih terkait dengan pengajuan itu kan mau ikutan nggak saya tidak saya punya alasan sendiri bahwa untuk jadi notaris itu kalau sudah tua maaf potensi kemudian untuk disiputnya itu lebih tinggi gitu tapi pengajaran boleh misalkan gitu ya ya beda dong pengajaran dan notaris kan pengajaran kalau tidak jantung kan iya nggak nggak ada masalah karena kan ujung-ujungnya dihakim kan kalau notaris kan sebagai pengambil keputusan di ujung-ujungnya di notaris iya makanya saya tidak dalam bukan orang yang ini ya saya mungkin 60 tahun juga sudah mau ngopet sih iya makanya karena ya itu tadi berat jadi notaris itu iya sih kamu jawab semua hidup kamu jawabnya semua hidup oke menarik kalau udah berbincang santai dengan kantor di koen ini semua jadi harus bisa membedakan antara kewenangan dan kewajiban memang kita diberikan kewenangan di diberikan kewenangan di PP2 nama ini PP2 ya ya PP apa 24 97 eh betul ya 3798 3798 24 2016 2014 memang ada disitu kewenangan tapi jangan lupa ada kewajiban ya kewajibannya Pak mengikuti aturan yang berlaku untuk otas dan PPAT dan peraturan perundangan lain nah ini nih kewajibannya disumpahin juga lagi masalahnya kewajibannya itu masuk di dalam sumpah wajib mengikuti peraturan perundangan kewajiban berarti tadi suka tidak suka kalau nampaknya undang-undang sudah diundakan maka harus dilaksanakan kalau tidak kalau berasa dirugikan ya seperti yang bukan oleh satu tekan ini tekan 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 review tekan oke sampai jumpa di liputan dan di yang santai selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam mountain Tidak can dan dan